Terkait sanggahan dari Maria sendiri, terkait dia merasa tidak membentak, itu ada tanggapannya? Dia tidak marah-marah, dia sampaikan tadi kepada saya, pada saat kejadian itu dia melihat situasinya sudah berdarah-darah, dia itu panik, jadi itu bukan reaksi, bukan reaksi orang yang masih marah, justru lagi kepanik, panik kok dampaknya sebesar itu, baru biasa darah. Tapi kan marah-marah berita keasisi Mario itu kan diberi jawab oleh saksi, dianggap oleh saksi adalah suatu bentuk marahan, dan Sian juga mengatakan hal-hal demikian, itu menurut kamu? Ya itu kan penilaian, kalau misalnya, dan pada saat tadi saya tanya juga, itu kan pada si Mario itu adalah reaksi dari pertanyaannya si Satpam, ini kenapa? Dan bentakannya pun juga terukur, maksudnya terukur itu, bahwa kalau jadi keluarga, ada yang dilecehkan keluarganya, ada yang dilecehkan keluarganya, bagaimana? Bentaknya kan itu? jadi yang saya pertanyakan itu sebenarnya terjadi atau enggak? Sampai bisa terjadi sebuah reaksi seperti ini, pelecehan itu yang mereka sekatakan terjadi, ya nanti juga akan kita lihat, benar atau enggak? Karena kan kalau saya secara logika juga gak masuk akal saya gitu loh, kalau sebel-sebel dikit gitu ya, ya terus tiba-tiba harus terjadi sebuah penganiayaan seberat itu gitu misalnya. pasti ada sesuatu hal yang sangat material gitu walaupun kita tunggu aja mungkin kalau teman-teman semua disini lihat aja di putusannya Agi kemarin terbukti gak keleceh ada itu ya kan tolong di riset juga gitu kita sama-sama kawal saya juga mengawal kok kasus ini mengawal sama-sama supaya pembuktiannya juga maksimal dari berbagai pihak bukan hanya orang disini udah tunggu aja putih sate gitu gak seperti itu pengadilan kita selamat menikmati selamat menikmati terima kasih